Hai aku VJ Chang apa kabarnya teman-teman semua Oke kali ini aku lagi di Jakarta jadi aku bikin traveling cooking gitu ya ini di apartemen yang aku sewa apartemennya sih memang banget jadi aku mau masak makanannya yang jarang-jarang ada di Jambi jadi hari ini aku mau masak asparagus chan-chang ini enak sekali jadi ini adalah makanan yang sangat praktis beberapa viewer saya selalu bilang saya hanya menonton saja saya tidak mencoba masak karena bumbunya terlalu banyak saya nggak punya ini saya nggak punya itu oke saya akan kasih tahu saya akan share bahwa masakan ini tidak perlu bumbu yang banyak tapi tetap bisa menghasilkan makanan yang luar biasa jadi ini hanya dengan alat-alat yang terbatas dengan bumbu yang terbatas juga enggak ada bawang-bawangan apartemen mewah enggak ada warung oke kalian penasaran seperti apa bahan dan cara buatnya ini dia nah ini fresh asparagus yang aku beli ini harganya wuuh lumayan mahal blur 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 lumayan kan harganya oke cuci-cici dulu jadi selamat menikmati nah ini adalah jamur hitam atau aku biasa sebutnya jamur kuping oke aku rebus dulu karena tipenya agak keras nah aku beli beli pork yang seperti ini dipotong-potong saja dicuci dulu ya karena tidak ada minyak disini jadi aku gunakan margarin saja selamat menikmati tambahkan air untuk melembutkan sancamnya nah ini setelah kering ternyata menghasilkan minyak dan minyak ini bisa aku gunakan untuk masak yeay minyak alami jamur hitam asparagus oke langsung aku tumis karena aku tidak punya bawang-bawangan sama sekali disini oke seperti ini saja masaknya darurat yang simple tidak pakai repot tidak pakai ini itu terlalu ribet ini saus kiram kecacat manis kecacat manis jadi ini juga tanpa kaldu jamur disini ada lada hitam jadi aku pakai saja lada hitamnya tambahkan air biar agak basah basah nah masukkan sancamnya sesimpel itu nah ini sudah kelar gampang kan simple kan dan sangat-sangat mudah ini hasilnya juga enak selamat menikmati oke saatnya mencoba aku mau coba dulu asparagusnya ini memang jarang-jarang ada di jambi beda banget sama yang kalengan ya hmm hmm enak banget pakai samcam kalian boleh ganti dengan daging ayam ya aku ada beli nasi tadi hmm hmm selamat menikmati hmm, enak banget selamat menikmati selamat menikmati jadi masak itu sama sekali tidak susah tidak rekod dan juga tidak ribet semua gampang aja kalian boleh coba praktekkan ini di rumah kalau kalian susah mendapatkan asparagus dan kacang panjang juga tidak apa-apa ini enak sekali apalagi kalau kalau aku suka minumnya suka makannya ditemani dengan bir itu berasa oke sekian dulu video dari aku buat temen-temen yang suka dengan channel masa jangan lupa subscribe dan bye-bye selamat menikmati